Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pengirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik Kembali lagi bertemu dengan saya Triad Sabrimita dalam headline news harian poskota edisi Senin 13 Desember 2021 Seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Di antaranya ahli tarot dan juga Feng Shui Madam Carita Menyebutkan bahwa akan ada 7 perselingkuhan artis yang terbongkar di tahun 2022 Sementara itu bisnis perhotelan dan juga pariwisata dinilai akan menggeliat Madam Carita menyebutkan bahwa artis yang dimaksud adalah pria terkenal dan memiliki keluarga harmonis Dia menyebut ciri-ciri artis mirip model dan berkiprah di dunia politik Ahli tarot itu membongkar hubungan 7 artis sudah menjalin hubungan terlarang selama 5 tahun Namun pandai menyembunyikan rahasia dari sang istri Sementara itu pemirsa Madam Carita juga menyebutkan perekonomian Indonesia akan menggeliat Dia menjelaskan bahwa tahun 2022 merupakan waktunya siomacan air dengan elemen kayu Sehingga hal yang berhubungan dengan kayu dan air dibastikan dapat cuan besar Beralih ke berita selanjutnya Seorang narapi dana lapas kelas 1 Tangerang melarikan diri saat izin menuju ke sebuah pencucian mobil Kabak Humas Direkturat Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti mengatakan kaburnya seorang napi berinisial A Yang mengguni lapas kelas 1 Tangerang sudah beberapa hari lalu Sejak diketahui kabur pihak lapas sudah melakukan pencarian Tiga menambahkan narapi dana yang melarikan diri tersebut merupakan napi narkoba dengan hukuman 15 tahun Sementara kakak Wilkemenkumham Banten Agus Toyib mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang mengawasi tempat pencucian mobil itu Padahal pemirsa dua orang yang membantu pelarian sudah ditangkap Selanjutnya, poskota punya serial terbongkarnya pria yang nekat menjual kekasihnya Padahal pemirsa mereka baru berkenalan di sebuah tempat karaoke Namun sudah memutuskan untuk hidup bersama di kos-kosan Pertemuan Ade dan Iye 25 tahun di sebuah tempat hiburan malam di daerah Tangerang ternyata menjadi awal kisah cinta dua sejadi itu Semakin hari mereka kian akrab dan memutuskan untuk berpacaran Selama menjalin asmara, keduanya sering melakukan hubungan suami istri hingga tinggal bersama di kos-kosan di wilayah Bala Raja Setelah dua bulan bersama, Iye diketahui hamil Sampai akhirnya entah apa yang ada di benak lelakinya Selang beberapa waktu, dia menjual kekasihnya kepada pria hidung belang melalui aplikasi Micep Iye dijual dengan kisaran harga 500 ribu hingga 700 ribu rupiah per sekali layanan Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian POSKOTA Edisi Senin 13 Desember 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kembali website kami hanya di www.koskota.co.id Saya Tidak Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Setelah patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!